Selamat pagi, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan bekerja untuk memasukkan dan mengeluarkan udara ke dalam dan keluar tubuh. Udara yang dimasukkan ke dalam tubuh adalah oksigen, sedangkan yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Oksigen digunakan oleh sel tubuh untuk membakar sari-sari makanan supaya dihasilkan tenaga. Tenaga berguna untuk melakukan segala aktivitas hidup. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trachea, broncus, bronchiolus dan paru-paru atau alveolus. Yang pertama adalah hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga adalah laring. Laring atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas sembilan susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat adalah trachea atau batang tenggorokan. Pada trachea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima adalah bronchus. Bronchus merupakan percabangan dari trachea serta terdiri atas bronchus kiri dan bronchus kanan. Yang keenam adalah bronchiolus. Bronchiolus merupakan percabangan dari bronchus. Yang ketujuh adalah alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru. Di dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Secara sederhana sistem pernafasan pada manusia adalah sebagai berikut. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita mengembuskan napas. Itu tadi adalah sistem pernafasan pada manusia. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!